Jampangnya mana, I wanna do right, I wanna do right, I wanna do what's right, I'm gonna give you all my life, I put my trust in you, Jesus, and you show me, show me how to do right, I wanna do right, I wanna do what's right, I'm gonna give you all my life, I put my trust in you, Jesus, and you show me, show me how to do right, hey, 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 every word I say, ooh, I wanna be like you, On my mind, everyday goes fine, I wanna be more like you, hey, 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 every word I say, ooh, I wanna be like you, On my mind, everyday goes fine, I wanna be more like you, hey, 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 every word I say, ooh, I wanna be like you, Siap, siap, I wanna do right I wanna do right, wanna do us right I'm gonna give you all my life I put my trust in you Jesus And you show me, show me how to do right I wanna do right I wanna do right, wanna do us right I'm gonna give you all my life I put my trust in you Jesus And you show me, show me how to do right Hey, 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 hey Every word I say, ooh, I wanna be like you Oh, my, my, every day goes fine I wanna be more like you Hey, 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 hey Every word I say, ooh, I wanna be like you I want to be more like you I want to be more like you I was made to give you praise Make me more like you I was made I was made to give you praise Make me more like you Be more like you Hey, 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 hey Hey, hey, every word I say Ooh, I want to be like you Oh, my, my, every day goes by I want to be more like you Hey, 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 every word I say Ooh, I want to be like you Oh, my, my, every day goes by I want to be more like you I want to be more like you I want to be more like you Ha, ha, woo Hey I say Say Ha, ha, ha namj 4 selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Karena hari ini adalah hari Minggu, hari Sabat. Jadi saya jelaskan dulu guys. Jadi saya sangat senang sekali bisa di tempat ini, di toko Donald Favorit saya, menjelaskan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang khusus dibuat untuk Tuhan. Karena ikutin dong, perintah keempat dari 10 perintah Allah itu menguduskan hari Sabat. Tapi gak cuma untuk berlibur loh. Ternyata hari Sabat itu kita beristirahat dan menyembah dia tetap. Tapi kita sembahnya dengan hari Sabat doang, hari Minggu doang. Ya setiap hari lah ya. Oke kalau gitu guys, saya mau jelaskan dulu. Hari Sabat itu apa sih ya? Sebenarnya jadi dalam perjanjian lama di Alkitab kita, hari Sabat itu adalah sebenarnya hari Sabtu. Jadi beberapa orang memang sih masih ke gereja pada hari Sabtu. Tapi pada umumnya nih kita-kita semua guys, semua di rumah juga kan ke gereja pada hari Minggu. Jadi kita, yaudah kita kuduskan saja hari Minggu untuk hari yang khusus. Untuk kita bisa berkumpul bersama, beribadah bersama, di gereja, dan menyembah dia. Kalau di rumah, ya menyembahnya sama papa mama, sama dede. Malah kalau di sekolah ya sama teman-teman. Kita sembah dia. Ya setiap hari kita tetap menyembah dia. Nah, by the way nih, saya senang sekali di toko donat ini. Ternyata donatman tidak ada hari ini karena dia bersiap-siap untuk ke gereja. Dia tidak menghususkan hari Minggu untuk jualan donat. Ternyata dia bisa pergi ke gereja bersama keluarganya, menyembah Tuhan. Hei, siapa yang ada di toko ku itu? Suara siapa itu? Tenang donatman, saya cuma mau jelasin aja kalau hari Minggu ada. Kamu lagi datang, kami tutup hari Minggu. Donatman, kan saya mau jelasin guys, guys. Di rumah ini kan saya pengen jelasin kalau hari Sabat itu hari yang dikuduskan Tuhan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Terus kenapa kamu ada di sini? Tenang, dude. Tenang, bro. Tenang, men. Bro, bro, bro. Siapa lagi itu, bro? Eh, bro. Ya, anda itu. Bro donat. Saya punya nama, bukan bro. Ya, jadi kan saya. Jadi gini, saya mau di sini aja di depan donat-donat yang manis ini untuk menjelaskan tentang hari Sabat kepada guys yang di rumah ini. Iya, hari Sabat. Hari ini hari Sabat. Kenapa kamu di sana pulang? Iya, tapi saya senang. Karena kamu ternyata bisa pergi ke gereja beribadah bersama-sama dengan keluarga. Iya, kamu juga ibadah dong. Oh, iya, iya. Itu saran yang bagus ya? Iya. Benat, men. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Guys, saya mau ikutan ibadah dulu. Daaah. Iyalah kami semakin mencintai engkau, Yesus. Iyalah kami semakin mencintai engkau, Yesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know I love. Come and be my own. I want to love you, Jesus. I want to love you more, giving you my life and all. You shine for me, you sacrifice. I won't forget you, I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Mari anak-anak, akan bujian ini dari awal. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know I love. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Sama-sama katakan. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I love you, Jesus. Sama-sama katakan. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Hallelujah. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. My life was saved by you. I never forget, never forget. I'll never forget, never forget. I love you, Jesus. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Satu harapan kami ya, Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Aikin semakin mencintai Engkau. Bukan hanya mendengar firman. Bukan hanya tahu tentang Engkau. Tapi mereka sungguh-sungguh melekat kepada Engkau, Tuhan Yesus. Bahwa mereka senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Mereka semakin mencintai Engkau. Semakin ingin melekat. Semakin ingin inti dengan Engkau. Kami rindu ya, Tuhan. Setiap kami mengalami perubahan demi perubahan. Khususnya di dalam kehidupan kami bersama Engkau. Kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Ialah kami semakin mencintai Engkau. Melebihi dari apapun. Mengutamakan Engkau daripada apapun. Buka hati kami. Firman-Mu mengubahkan kami. Kuasa-Mu semakin sempurna atas kami. I love you, Lord. I love you, Jesus. Amin. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Adik-adik, selamat datang di dalam seri IKID. Kali ini, yaitu donat. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada yang bolong tengahnya, ada juga yang enggak. Tetapi semuanya enak. Hmm, yummy. Donat ada banyak sekali topping dengan berbagai bentuk yang cantik dan semua rasanya manis. Nah, jika kita ingin hidup kita berjalan manis seperti donat, kita harus taat melakukan 10 hukum perintah Allah yang dibahas di dalam tema kali ini. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, good job. Cerita Alkitab kali ini diambil dari kejadian 2 ayat 1 sampai 3, yaitu saat Allah beristirahat setelah dia menciptakan bumi dan segala isinya. Begini ceritanya. Setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan segalanya pada hari yang ketujuh, maka berhentilah ia dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang setiap minggu pasti beriduadah sekolah minggu di gereja? Aku lihat hampir semuanya angkat tangan ya. Good job. Coba sekarang kakak mau tanya lagi, siapa yang masih ingat perintah Allah yang keempat? Nah, sekarang yuk kita sebutkan perintah Allah yang keempat. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Yes, good job. Nah, Tuhan ingin kita mengingat dan menguduskan hari sabat. Hari sabat adalah hari di mana kita beristirahat dari segala pekerjaan dan kegiatan kita. Lalu kita memakai waktu itu untuk memuji dan beribadah kepada Tuhan. Seperti dalam cerita Alkitab tadi, Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh setelah Ia menciptakan bumi dan segala isinya. Hari yang ketujuh pada kalender kita, pada saat ini hari minggu, kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus pada hari minggu. Maka dari itu pada hari minggu kita beristirahat dari segala pekerjaan dan kegiatan kita. Lalu kita bersama-sama pergi ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan begitu kita taat melakukan perintah Allah yang keempat. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Siapa yang suka males pergi ke gereja pada hari minggu? Hmm, ternyata banyak juga ya. Nah, adik-adik kita tidak boleh malas pergi ke gereja dan beribadah di hari minggu ya. Nah, kakak tahu seandainya setiap hari minggu kakak sekolah minggu membagikan donat untuk kalian. Kalian pasti semangat untuk datang ke gereja kan? Tapi adik-adik tidak boleh begitu. Ada atau tidak ada donat, kita harus tetap semangat dan rajin untuk datang beribadah ke gereja setiap hari minggu. Hari ini kita akan belajar dua hal yang akan dapat membantu kita semangat dan rajin beribadah ke sekolah minggu. Satu, God will fill us with the Holy Spirit. Adik-adik, pada hari minggu kita seringkali tidur bermalas-malasan di rumah. Namun jika kita mau untuk datang dan beribadah ke gereja, maka rasa lelah kita akan hilang dan berganti dengan semangat dan sukacita. Saat kita datang ke gereja, mungkin kita merasa lelah dan kurang semangat. Tetapi ketika kita pulang setelah beribadah dan memuji Tuhan, kita akan pulang dengan penuh semangat dan sukacita. Kenapa bisa begitu? Itu karena waktu kita bernyanyi, waktu kita memuji dengan teman-teman kita di gereja, Tuhan hadir di sana dan mencurahkan rohnya atas kita. Dan roh kudus itu mengisi hidup kita dengan semangat baru dan sukacita. Sehingga kita akan pulang dengan penuh semangat dan siap menjalani hari-hari kita bersama dengan roh kudus yang tinggal di dalam kita. Yang kedua, we will receive blessing from the Lord. Saat kita beribadah di gereja, kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Maka firman itu adalah berkat bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengar dan akan memberikan kita pengertian yang baru dan menyegarkan jiwa kita. Sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru dan kita siap untuk menjalani hari-hari depan. Amen. Nah sekarang kakak mau tanya, siapa yang selalu mengingat dan menguduskan hari sabat? Nah semuanya mau ya. Yuk katakan bersama-sama dengan kakak. I want to remember the sabat day and keep it holy. Amen. Good job. Ayo kita berdoa. Yuk tutup matanya kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau menguduskan hari sabat. Karena dengan datang ke gereja dan tidak malas-malasan, jiwa kami diisi. Jiwa kami penuh dengan rohmu dan firmanmu menyegarkan kami. Kami janji Tuhan, kami gak malas-malasan datang ke gereja. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Oke sampai di sini, kak Susi pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan dengan lesson yang baru. Yang tidak kalah serunya. Aikid. Yeay. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan tiga cara. 1. Transfer Bank Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 Atas nama JKI Inspire Community Center 2. Electronic TV Scan barcode lewat aplikasi Mobile Bank BCA UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmaz, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Linkajah, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ISIS. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7 Tentanglah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.